Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Dimanapun kalian berada semoga sehat selalu Seperti biasa kita akan membahas Obat-obat herbal atau alami Dari daun-daunan Dari biji-bijian Dan mungkin dari Hewan-hewan yang bermanfaat di sekitar kita Tapi disini saya Ingin berbagi sedikit Dari pengalaman saya Adalah Ini teman-teman Ini adalah Kacang hijau Kacang hijau seperti ini teman-teman Ini yang masih mentah Ini daun serai atau batang serai Seperti ini Ini gula jawa Dan ini garam teman-teman Oke teman-teman Apa kegunaan dan fungsinya teman-teman Apabila kita Mengalami penyakit Kanker, jantung Dan pencernaan Terut kita Ternyata Kacang Ijau ini sangat ampuh banget Untuk menyembuhkan Beberapa Penyakit Yang saya sebutkan tadi Dan mungkin masih banyak lagi teman-teman Dan disini saya Ingin berbagi sedikit Ini teman-teman Ini yang sudah saya Bikin bubur Seperti ini teman-teman Nah ini yang sudah Saya Bubur Atau saya rebus Seperti ini Nah bahan-bahan Seperti ini tadi teman-teman Karena ini itu Sangat banyak manfaatnya Untuk Menjaga Menjaga tubuh kita Atau meningkatkan Kekebalan tubuh kita Dan untuk Penyembuhan penyakit-penyakit Yang ada di dalam tubuh kita Seperti apa Teman-teman cukup Rebuskan Kacang Ijau Dan mungkin teman-teman Juga bisa Tambahkan Beras hitam teman-teman Beras hitam itu Juga sangat ampuh banget Untuk menyembuhkan Kanker Jantung Dan mungkin Masih Banyak lagi Yang lain-lain Ini yang sudah Saya rebus Seperti ini teman-teman Nah ini Ini masih panas banget ini Nah ini masih Ada asap-asapnya Ini Nah ini Saya masukkan Sini aja Nah ini yang sudah Saya rebus Nah ini Buburnya ini Wah Mantap Seperti ini Aromanya itu Mantap banget teman-teman Nah Teman-teman itu Bisa Bisa campur Dengan Nah ini yang sudah Saya bubur Saya campur dengan Gula jawa Mungkin teman-teman Bisa campurkan Gula aren Yang paling ampuh itu Gula aren Atau gula batu Teman-teman Teman-teman bisa Campurkan itu Di Bahan-bahan ini tadi Dan rebus Secukupnya Lakukan ini Setiap hari Apabila Mengalami Penyakit Jantung Kanker Dan mungkin Pencernaan Dalam tubuh kita Dan masih banyak Lagi teman-teman Ternyata bahan-bahan ini Itu sangat ampuh banget Nah bahan-bahan ini Tadi itu sangat ampuh Apa guna Angser ini Teman-teman Ini selain Untuk Penyedap aroma Buburnya ini Dan ini juga Sangat memampat banget Untuk menyembuhkan Berbagai penyakit juga Dan Gula jawa ini Gula jawa Ini Untuk Pemanis rasa Atau Mungkin Banyak sekali Manfaatnya juga Dan Gunakan garam Nah Garam ini Jangan ditinggalkan Teman-teman Karena garam ini Sangat ampuh banget Untuk menghilangkan Racun-racun Dalam tubuh kita Nah garam ini Pakai aja secukupnya Dan Campur dengan Nah bahan ini tadi Dan mungkin teman-teman Bisa campurkan Jai juga teman-teman Jai Nah bubur itu Biasanya kan pakai jai Serai Wah Mantap sekali Untuk kesehatan tubuh kita Lakukan ini Setiap hari Yang rutin Dan sampai Sengguh teman-teman Karena Bahan-bahan ini Mudah kita cari Mudah kita temukan Nah seperti ini Ini adalah Gacang hijau yang masih mentah Dan ini yang sudah saya Bikin bubur Nah seperti ini Ini agak kecoklat-ceklatan Nah ini Daun serainya ini Ini sudah saya campur Dengan garam tadi Gula jawa Nah ini Ini daun serai Biasanya itu Saya campur Jai teman-teman Biar agak Mantap rasanya Jadi teman-teman itu Jangan Apa ya Pokoknya Mari kita kenali bahan-bahan Yang bermanfaat Di sekitar kita Jangan pernah Bosan Untuk mengenal Daun-daun Atau Obat-obat airubal Di sekitar kita Yang bermanfaat Teman-teman Oke kita cicipi dulu Seperti apa Rasanya teman-teman Oke mas Saya cicipi ya mas Ya Apakah kamu saya siapin mas Saya sudah makan tadi Oke teman-teman Ini yang sudah Saya bikin bubur Seperti ini Yang sudah Saya campur Dengan bahan-bahan tadi Nah konsumsi ini Setiap hari Karena ini untuk Meningkatkan kekebalan tubuh Dan untuk Menyembuhkan Beberapa Penyakit Yang sudah saya sebutkan Oke teman-teman Mohon maaf Saya makan dulu Cicipi bubur Kacang hijau Untuk kesehatan tubuh kita Wow mantap Ya pastinya enak mas Namanya aja bubur Manis ya mas Manis Rasanya itu enak banget Ini sudah Lembut Teman-teman ingat Sebelum Ini kan masih mentah Kan Masih mentah Masih keras teman-teman Teman-teman itu Harus rendam dulu Beberapa menit Agar supaya apa Ini itu Kacangnya itu Biar mengembang Dan nanti mudah Kita rebus Dan empuk rasanya itu Atau Pengen cepat lagi Teman-teman bisa gunakan blender Nah Kalau gak mau direndam Teman-teman bisa gunakan blender Untuk menghaluskan ini Lalu kita Kasih air Secukupnya Kita rebus Dengan bahan-bahan Yang saya sebutkan Nah ini Tadi teman-teman Kalau gak pengen manis Ya kasih gula sedikit Kalau pengen manis ya Pokoknya ini mantep kan teman-teman Teman-teman itu harus coba Ini selain untuk Mengenangkan Tubuh kita Dan ini banyak proteinnya Atau vitaminnya juga Ternyata ini bisa Menyembuhkan Beberapa penyakit teman-teman Oke teman-teman Ini saya supain Makanin dulu ya mas ya Ya makan mas Karena untuk melancarkan Pencernaan Palu kita Mengenangkan Taya protein Vitamin Dan Ampuh sekali Untuk menyembuhkan Beberapa penyakit teman-teman Oke teman-teman Mungkin cukup segitu aja Pengalaman saya Ini semoga bermanfaat Bagi teman-teman Yang mendukung channel saya Dan subscribe Atau like Saya banyak-banyak Terima kasih Yang belum Mari bergabung Dan like Dan subscribe Apabila Ini bermanfaat Untuk kalian semua Semoga teman-teman Dimanapun kalian berada Semoga saya selalu Sukses dalam berkarya Dalam bidang apapun Apabila ada kata Yang salah saya ucapkan Saya mohon minta maaf Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Terima kasih